Apa yang terjadi di Lebanon? Dan apa yang harus kita lakukan? Sebelumnya turut berduka cita atas musibah yang terjadi di Lebanon. Semoga keadaan cepat membaik. Lebanon saat ini sedang memerangi pandemi, kerusuhan politik, dan krisis ekonomi serta kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada Oktober tahun 2019 terjadi revolusi yang dipicu oleh petinggi politik yang korup, institusi nasional yang tidak berfungsi, pemilu yang tidak adil, listrik dan air bersih yang tidak memadai. Dan masih banyak lagi. Sebelum peristiwa ledakan terjadi, warga Lebanon telah mengorganisir demonstrasi besar-besaran dan multisektarian yang menuntut perubahan selama 10 bulan. Sejak Oktober pound Lebanon telah kehilangan lebih dari 86 persen nilainya karena parahnya inflasi yang dihadapi. Dan tercatat sebagai inflasi tertinggi ketiga di dunia. Dan berikut adalah ilustrasinya. Sebagai contoh harga mentega di Lebanon pada 2019 senilai 4.000 Lebanon pound dan sekarang menjadi 16.500 Lebanon pound. Kelaparan yang meluas juga meningkatkan kekhawatiran tentang gelombang kedua virus corona. Dan ditambah lagi dengan peristiwa ledakan di Beirut. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Anda bisa memberikan informasi kepada orang terdekat Anda tentang peristiwa yang ada di Lebanon saat ini. Jika Anda menonton video ini di Instagram, TikTok maka link untuk berdonasi ada di bio saya. Kalau Anda menonton ini di YouTube link untuk donasi ada di deskripsi video di bawah. Doakan juga kepada seluruh umat manusia agar keadaan cepat membaik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.